salam pramuka salam ya nama saya lebih dari saya adalah kepala pusat pengembangan generasi lingkungan hidup dan kehutanan dari Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan pada acara Pertikawan ke-2 tahun 2024 ini saya bertindak sebagai wakil dari panitia penyelenggara saya berasal dari pin Sakanas untuk pertanyaan pertama berakah tujuan dari kegiatan Pertiwanas 2024 ini ya kegiatan ini adalah menyatukan semua wakil-wakil dari penegak dan pandiga di seluruh Indonesia untuk bersilaturahmi dan selain itu juga sharing pengalaman dan pengetahuan dan ketiga adalah kita ingin meningkatkan keterampilan dan juga kecakapan dari peserta dan juga pembimbing pembina dari masing-masing daerah dari 34 provinsi ini khususnya untuk mendukung program volume netzing yang ada di KLHK yang terakhir yaitu bagaimana kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya untuk memperbaiki perubahan iklim ini bisa dipercepat dan sesuai targetnya dapat menurunkan emisi GRK gas rumah kaca yang sudah menjadi target oleh negara Indonesia target oleh Presiden untuk segera diturunkan Bagaimana tema yang diusung dalam vertikal nasional di 2024 ya tema yang diusung adalah mensukseskan volume netzing 2030 menuju Indonesia hijau ada berapa banyak peserta kayak meliputi ya peserta saat ini tercatat sebanyak 1.540 orang dan membina serta pendamping 130 orang ini semua berasal dari daerah seluruh Indonesia dari 34 provinsi rangkaian kegiatan apa aja nih yang dilaksanakan ya ini kegiatan pertikawan 2 ini akan dilaksanakan mulai 23 September 2024 sampai 29 September 2024 tanggal 23 adalah pembukaan tanggal 29 adalah nanti penutupan 23 dan 29 September itu dilakukan di main camp di main camp itu adalah di Bumi Perkemanjibugur ini berikutnya tanggal 24 sampai dengan 28 inilah peserta dibagi dua kelompok kelompok pertama ini di main camp artinya di belah di pecah jadi dua dari 1540 tadi sekitar 750 di main camp yang di 750 disebar di sebelah subcamp sebelah subcamp ini adalah lokasi-lokasi yang dipilih oleh Direkturat Jenderal atau S-191 yang ada di KLHK yang kegiatan-kegiatan di subcamp ini adalah aksi-aksi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim nah kegiatannya apa saja di main camp ini tadi ada penanaman pohon penanaman pohon tadi pagi Bumenteri waktu pembukaan sebagai seremoninya melakukan penanaman bersama Wakil Menteri LHK dan Sekjen Kuarnas dan selanjutnya lebih kurang seribu pohon nanti akan ditanam di Bumi Perkemanjibugur ini yang di subcamp ini juga melakukan penanaman ada sekitar 2000 pohon lebih nanti juga akan ditanam di sebelah subcamp tadi tapi tidak di subcampnya juga intinya di subcamp itu peserta diberi tanggung jawab untuk menanam 2000 lebih itu tadi nanti disebar di sebelah subcamp untuk ditanam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati